Ya pemirsa kantor kemena kota Jambi siap berangkatkan calon Juma'ah Haji tahun 2024. Tahun ini sebanyak 791 Juma'ah siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Persiapan keberangkatan calon Juma'ah Haji tahun 2024 telah dilakukan. Dari mulai pelunasan hingga menasik atau bimbingan haji yang dilaksanakan di setiap kabupaten kota. Termasuk kota Jambi yang siap memberangkatkan 791 calon Juma'ah Haji ke Tanah Suci. Mereka sudah terbagi menjadi empat kelompok terbang atau kloter keberangkatan calon Juma'ah Haji tahun 2024. Kepala kantor kemena kota Jambi Rahman mengatakan pihaknya akan koordinasi dengan Pemko Jambi untuk pelepasan Juma'ah. Direncanakan keberangkatan Juma'ah akan dilepas langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi. Calon Juma'ah asal kota Jambi ini mulai memasuki asrama haji Provinsi Jambi pada 2 Juni 2024 mendata. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi. Semua nama-nama ini sudah diturunkan ke kandul dan sudah kita sampaikan ke kabupaten kota. Bahkan jama'a-jama'a ini pertama sudah proses pembuatan paspor sudah selesai. Hanya tinggal di 2 kabupaten Tanjung Jabung, eh di kabupaten Batanghari dan Sarulangun. Dan Batanghari hari ini insya Allah clear, selesai. Kemudian bahkan mereka sudah sebagian melakukan rekam biopisah. Rekam biopisah kita sekarang itu kisaran sudah 900 orang jama'a yang sudah selesai. Dan sudah juga melakukan istitua kesehatan. Jadi datar namanya sudah keluar. Kalau untuk ininya, kuotanya gimana? Ya, jadi ada dua model kuota kita tahun ini. Pertama ada kuota normal kita menyebutnya. Itu masih kisaran 2909 ya, 2909. Kemudian ada estimasi. Estimasi ini berarti bisa, iya bisa tidak. Tetapi secara resmi sudah disampaikan, tapi belum terdaftar di EHaj. Itu 162 kuota tambahan. Calon jama'a haji asal kota Jambi masuk dalam kloter pertama di Provinsi Jambi yang tergabung dengan Kabupaten Sarulangun. Pada kloter pertama ini, sebanyak 205 calon jama'a yang akan diberangkatkan. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!